Hai assalamualaikum pecinta sepakbola salam olahraga berikut kami infokan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia jadwal pertandingan dan klasemen sementara langsung saja bro berikut hasil pertandingan babak penyisihan di grup A timnas Indonesia kalah 0-1 atas timnas Jordania gol Jordania diciptakan oleh Yazan al-Naimat menit ke-49 dan di pertandingan sebelumnya di grup A kualifikasi Piala Asia Nepal kalah atas tuan rumah Kuwait dengan skor cukup telak 1-4 dan berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia hari Sabtu 11 Juni 2022 timnas Sri Lanka kalah atas timnas Thailand dengan skor 0-2 gol Thailand dicetak oleh titiphan Kuangjan pada menit ke-34 dan muracit kanit Sri Bamban menit 90 dan pada grup A timnas Malaysia kalah atas timnas Bahrain dengan skor 1-2 gol Malaysia Muhammadu Usumaren pada menit ke-55 dan gol Bahrain oleh Ali Haram menit 57 Abdullah Yusuf menit ke-81 penalti berikut klasemen sementara di grup A Jordania di puncak klasemen dengan enam poin Kuwait dan Indonesia dengan tiga poin yang sama Nepal dengan nol poin dan berikut klasemen di grup C kualifikasi Piala Asia 2022 babak penyisihan grup Thailand di puncak klasemen dengan enam poin diurutan kedua timnas Uzbekistan dengan enam poin yang sama Maladewa dan Sri Lanka dengan nol poin dan berikut klasemen di grup A kualifikasi Piala Asia 2022 barin di puncak klasemen dengan enam poin diurutan kedua timnas Malaysia dengan tiga poin Turkmenistan diurutan ketiga Dan Bangladesh dengan nol poin dan Bangladesh dengan nol poin Terima kasih.